Jadi sebenarnya kesehatan itu bisa kita ubah, bisa kita perbaiki dengan apa? Apa itu namanya? Memperbaiki pola makan kita itu diperbaiki. Dan itu boleh dibilang 60-70% itu akan terjadi banyak perubahan dalam tubuh kita. Insya Allah. Jadi kalau Anda punya, apalagi ibu-ibu karena Anda ini kan penguasa dapur ya. Penguasa dapur dalam artian Anda yang mengendalikan dapur. Kalau ibunya masak, kecuali ibunya ibu gadgetan, mau masak pagi dia pegang handphone, mau makan siang dia pegang handphone, mau makan malam dia pegang handphone. Ngapain? Pesan makanan, bukan masak. Memang wanita tidak ditutup untuk masak, memang tidak. Tapi kalau bisa, belajar juga cara makan yang benar gitu kan, bukan cuma sekedar cara pesan makanan yang sesuai hati di gadget kita. Kalau saya kadang-kadang masak, karena masak itu, aduh Masya Allah nikmatnya luar biasa. Masak itulah salah satu cara untuk membersihkan hati, melunakan hati, membuat hati riang, gembira, bahagia. Wah gitu. Masak apa dok? Ya masak beneran ya, bukan merebus air. Itu nggak termasuk masak gitu namanya. Merebus air itu nggak termasuk masak. Oke? Nah, udah tuh. Makan tuh tek-tek-tek-tek-tek. Ada kan ubah yang tadi, ada buah segala macam ya. Ada buah, ada garamnya ya. Ada, apalagi itu namanya, ada lada hitamnya, ada kismis, misalkan, atau ada kacang almond. Masya Allah enaknya luar biasa tuh. Ya, jadi mulai sekarang. Kalau lagi meeting-meetingnya ibu-ibu IKBI ini, ikatan keluarga bahagia Indonesia. Gitu. Saya gantinya. Nanti marah lagi ibu-ibunya. Jadi, bahagia aja lah. Jadi, itunya diganti bu. Jadi, snack-snack itu sekarang mulai sekarang diganti. Ya, jangan ada lagi terigu diantara kita. Wah gitu kan. Jangan ada lagi gula pasir diantara kita. Bisa nggak? Bisa. Coba aja. Masya Allah tuh ya. Mudah sebenarnya. Jadi, nanti kalau rapat-rapat meeting-meeting kan akhirnya muncul ide kreatif. Jadi, otak itu yang selama ini nganggur. Banyak nganggur. Jadi, pakai gitu. Bikin makanan yang sehat gitu loh. Kadang-kadang, udah pesen aja si pulang sini dan macam gitu kan. Jadi, nggak ada kreatifitasnya. Kita dalam memberikan yang terbaik untuk tubuh kita.